Momen silaturahmi bersama keluarga di hari kemenangan tidak seluruhnya dapat dirasakan mereka yang merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Nah, salah satunya pemirsa adalah tenaga kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran. Meski rindu kampung halaman, namun mereka tetap tidak mudik demi merawat pasien COVID-19. Semoga berjumlah 2.248 orang. Jumlah tersebut disinyalir cukup untuk merawat pasien yang sempat melampaui tingkat hunian kamar 80% pada Januari 2021. Salah satu tenaga kesehatan di sini adalah Suster Laili, yang sudah dua kali tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri atau sekedar bertemu keluarga sebentar. Meskipun rindu dengan keluarga dan saudara, dia mengaku tetap ikhlas menjalani tugasnya merawat pasien COVID-19. Kangen dengan keluarga saya, dengan umi dan abah saya, terus kangen dengan masakan, kayak saya suka banget sama makanan peti umi saya. Mungkin punya saudara, kakak, atau adik? Iya, saya punya dua adik saya. Ya pemirsa, kita semua dapat membantu tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dengan tidak mudik dan juga tetap menaati protokol kesehatan. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Edy Nugroho, Eri Nugraha, I News Maporkan.